Hai Assalamualaikum apa kabar kawan semuanya jumpa lagi dengan saya Cep Sunda di channelnya ayam broiler peternakan modern Hai dengan kandang sistem close house full otomatis Hai semoga kawan-kawan semuanya tetap sehat dan bahagia selalu Hai ya sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe like comment dan share agar channel ini tetap berkembang dan bisa memberikan manfaat untuk kita semua Hai ke untuk sekarang ini hari yang ke-13 Hai dan seperti ini keadaannya nampak renggang dan ini sudah diseleksi Hai tuh tumpukan sekam stok buat nabur Hai sudah dilebarin pula Hai blocking-annya tinggal satu yang dipakai Hai tuh untuk menahan angin supaya tidak begitu dingin untuk ayam agar suhunya tetap stabil dan kipas sudah ditambah satu atau ditambah direct satu Hai siang dan malam Hai suhu targetnya sekarang di 28 derajat Celcius Hai dan untuk Hai heater atau pemanas ruangan Hai masih dipakai Hai sampai habis gasnya hai 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 dan sudah sampai di belakang Hai bawah blower juga sudah terisi ayam hai 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 itu hasil seleksian dan sangat banyak sangat padat Hai dan untuk ketersediaan pakan di BBC tetap dikontrol Hai becuknya diputer ayamnya digiring supaya lebih cepat Hai terlalu selalu dikontrol di balik jangan sampai ada yang jelek atau lembab hai 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 gitu secara memutar kebiciknya kalau pakai tangan sakit pinggang bro Hai seperti inilah guys Hai ayam broiler di umurnya yang ketiga belas Hai mudah-mudahan besok di umurnya yang ke-14 cobotnya bisa lebih 400 Hai sesuai target Hai udah kelihatan gede Hai andai rata segini semuanya Hai tapi apa mau dikata Hai seleksiannya banyak banget Hai semoga aja bisa tumbuh dengan baik dan bisa menyamai yang normal Hai beberapa hari lagi juga ini sudah full ke inlet atau ke seldeck ini kalau ada yang mengajukan Hai pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar atau ini kalau ada yang mengajukan Hai pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar atau ingin saya harus membuat konten apa di kandang klosos ini saya persilahkan yang bisa akan saya lakuin untuk kawan-kawan semua ini pakan yang ini pakan yang Masih DOC masih ada yang tersisa Dan Sebagian sudah ganti Sama yang Warna kekuning-kuningan Dan kemungkinan besok lusa Sudah ganti semua Sampai umur 21 hari Sama Pakan yang warnanya Seperti ini Dan dari umur 21 hari ke sana Itu sudah berubah lagi Sudah berubah Ayamnya Dibum lagi sama Pakannya yang Berupa pelet Gede-gede kayak kapsul gitu kawan Oke Thank you kawan yang sudah pantengin channel ini Dan Untuk Ayam broiler Di usian yang ke-13 Ini Saya cukupkan sekian See you next Kita berjumpa lagi di Kontennya Di umur ayam broiler yang ke-14 Thank you semuanya See you next Dadah